sudah jadi, terus bagaimana cara untuk mendownloadnya jadi untuk mendownloadnya silahkan di klik dibagikan kemudian setelah itu undo, kemudian disini ini kita gunakan yang jenis filenya png, dan setelah itu halamennya kita pilih ini halaman 2, ini kemudian selesai baru kita undo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pediakun dimanapun anda berada pada video kali ini akan saya bagikan tutorial bagaimana caranya untuk membuat sertifikat dengan menggunakan aplikasi kanva.com bagaimana caranya, langsung saja kita mulai dengan masuk ke tutorial yang pertama kita buka dulu browser kita, biasa menggunakan chrome ya atau bisa juga menggunakan yang lain misalkan firefox atau juga microsoft edge silahkan aja yang biasa dipakai yang mana, kalau saya biasa menggunakan chrome kita buka google chrome nya, klik dua kali nah disini kemudian kita pilih salah satu akun yang kita punya ya, kita klik yang sebelah ini aja nah ini sudah, kemudian setelah itu kita sudah masuk ke halaman google chrome ya disini sudah akunnya sudah aktif dan di sebelah kanan atas ini sudah ada gambar profil kita kemudian setelah itu kita ketikkan disini yaitu kanva.com ya kanva.com sudah ada, langsung kita enter aja kemudian di halaman pencarian ini sudah ada yang paling atas kita klik ya yang alat desain gratis ini kita klik aja nah seperti ini ya jadi umpama nanti di tampilan anda itu masih belum ada tampilan seperti ini ya belum ada logo atau gambar profil kita maka silahkan login ya dengan menggunakan akun yang kalian miliki langsung saja kita masuk ke desainnya ya kita kan ingin buat sertifikat maka kita klik yang sertifikat nanti kita di tampilkan disini beberapa model sertifikat sebagai template ya mulai dari ini ini sangat banyak sekali tinggal silahkan nanti dipilih mana yang sekiranya menarik buat kalian ya nah misalnya ini ya kita pilih yang ini nah disini sudah kita pilih kan nanti silahkan kalian untuk milih yang lain ya tidak harus seperti ini ini contoh aja sekitar tambah ya nah kemudian ini bisa kalian ganti untuk nama lembaga ini bisa diganti dengan sekolah kita kemudian alamat sekolah kemudian sertifikat nomor sertifikat kemudian nama sesuatu nama yang berprestasi ditaruh disini dan keterangannya ditaruh dibawahnya setelah itu bagian legalitasnya itu ada di paling bawah ya kemudian di kanan kiri nanti diberi logo ya nanti logonya sudah sudah saya serpakan di kolom deskripsi silahkan dilihat nanti ya nah kalau sudah seperti ini kita pilih ini ya kalau sudah kemudian ya ini ya jadi ini kita modifikasi ya jadi disini kita hilangkan aja bikin desain yang lain ya yang sebelah sini ini silahkan diganti misalkan disini nama lembaganya adalah kemudian silahkan diganti ini nomornya juga ini sudah ada sudah ada nama sekolah kemudian alamat sekolah sertifikat nomor silahkan disesuaikan kemudian diberikan kepada ini adalah nama nama siswa atau nama peserta kemudian keterangan disini ditulis sesuai dengan jenis sertifikat yang di diberikan itu adalah sertifikat apa kalau ini adalah sertifikat untuk program peterampilan operator komputer kemudian dibawahnya disini adalah legalisasinya ya baiklah untuk selanjutnya kita akan menambahkan logo ya disini logo dan juga tangga tangan ya untuk yang logo kita ambil kita unggah dulu ya kita unggah cara mengunggah logonya seperti ini ya kita unggah jadi logonya sudah disiapkan di folder ya kemudian kita unggah file ya kita unggah file oke nah disini kebetulan logonya ada di kita simpan disini ya ada di aset yt ini kemudian kita ambil logo depak dulu ya kita unggah dulu oke masih ada setelnya disini ya lalu kita keser ke sebelah sini kemudian satunya lagi logo yang logo yang ma alaminya ya kita unggah file kemudian dicari disini yang preview ini ya yang transparan ya kemudian open akan muncul disini ini kita ambil dan kita dan kita setikan setelah logo soda kemudian berikutnya adalah membuat tanda tangannya caranya gampang kita unggah file kemudian cari tanda tangannya misalkan ini open kemudian yang berikutnya adalah kita berikan sample ya caranya gampang ya seperti tadi kemudian sample yang sudah disiapkan di klik open setelah itu kita ambil ya ambil ini kemudian ukuran dan agar tampilannya lebih bagus dan lebih menarik ini kita bikin border nya atau pinggir-punggir nya ya kita lihat disini untuk border nya kita masuk ke elemen disini elemen kemudian silahkan dipilih disini elemen yang dipakai itu yang mana ya dikaca disini ornament sertifikat misalkan ya ornament sertifikat jadi untuk kita bikin itu ya bikin pojok-pojoknya ya misalkan saya ambil yang sebelah ini saja ya pojoknya ini tidak akan nanti kalian untuk berkreasi sendiri seperti ini dan ini saya copy saya taruh dan biar pas klik balik balik horizontal kemudian bisa juga kita kasih ornament yang lain misalkan yang ini balik lagi kemudian kita copy paste lagi nah ini ya kemudian kita tarik yang sebelah kanan atas kemudian kita balik lagi sudah jadi ya jadi kalau sudah jadi seperti ini berarti sudah hampir selesai ya kemudian setelah itu untuk yang lainnya bisa dikasih model-model yang berikutnya ya misalkan untuk background nya kita ambil background yang warna pertama ini yang bahkan ya nah sudah jadi terus bagaimana cara untuk mendownloadnya yang jadi untuk mendownloadnya silahkan di klik dibagikan kemudian setelah itu unduk kemudian disini ini kita gunakan yang jenis file nya png selesai biar hasilnya lebih bagus ya biar hasilnya lebih bagus ya kemudian setelah itu halaman nya kita pilih ini halaman 2 kita pilih klik yang sekelah ini kemudian kita pilih yang halaman 2 saja ya ini kemudian selesai setelah itu baru kita unduk maka disini proses kemudian berlangsung sampai nah sudah selesai kemudian setelah itu kita lihat kita di show and folder ya jadi disini di pojok kiri bawah ini kita klik kemudian ada show and folder kita klik lagi nah disini ini kita kasih nama ya kita ganti nama ikat visual kami misalkan seperti ini ya nah kemudian ini kita di kanan kita cut Kemudian kita pindahkan jadi yang satu yang disini kita paste jadi nanti sertifikatnya seperti ini sudah jadi seperti ini jadi nanti tinggal kita gandakan jadi nanti untuk tugas berikutnya adalah membuat sertifikat ini dengan nama yang berbeda-beda yang kita gandakan ke jumlah peserta yang mengikuti program ini seperti itu barangkali sampai disini dulu untuk cara membuat sertifikat dengan menggunakan kanva mudah-mudahan ada manfaatnya keakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh